Terima kasih Anak-anak dipandu oleh guru-guru Pak Imam ini datang ke berbagai pameran-pameran, buka stand untuk mulai berjualan. Mulai dari pupuk organik yang mereka buat, kemudian produk sayur-sayuran, juga produk turunan dari sayuran. Kita punya produk namanya pangsit sayuran, kemudian dendeng sayuran, dan berbagai aneka produk yang berasal dari bahan sayuran. Itu untuk teman-teman vegetarian sebetulnya bagus ya untuk dikonsumsi ya, jadi ada produk turunan seperti tadi. Kemudian pertanyaannya, apakah ini cukup menularkan kepada orang tuanya yang memang berprofesi sebagai petani? Apakah cukup nanti anak-anaknya akhirnya mengajak orang tuanya, yuk Bu kita bikin seperti teman-teman yang ada di sana, bikin produk ini, apakah sudah mulai ke sana? Ya, ke depan memang saat ini anak-anak kita baru mulai merintis untuk menjadi entrepreneur, tapi ke depan mereka menjadi duta-duta untuk mengadvokasi petani-petani lokal di situ, yang tadinya tradisional tapi mulai beralih bahwa ada nilai lebih ketika kita mau mengolah hasil pertanian maupun memasarkan dengan cara yang berbeda. Oke, aku ke Mas Imam, sebagai guru SMK nih, anak muda mengajarkan anak muda. Nah, gimana nih mengajarkan anak muda tentang pemasaran menjadi tukang sayur dalam tersebut? Tukang sayur modern. Ya, kita langsung praktek lagi, kita langsung praktek langsung juga. Jadi anak-anak kita arahkan untuk coba cari siapa nih yang mau beli. Pertama dari penampungnya dulu, penampungnya anak-anak coba cari penampungnya, ada nggak sih yang mau beli pertanian organik gitu kan, yang mau nampung sayuran organik. Nah, kalau terus kita juga mengajarkan coba jual langsung juga gitu ke rumah-rumah, melatih komunikasi dia dalam jualan sayuran seperti apa gitu kan. Kita juga belajar, ya ikut-ikut bazar seperti itu gitu. Siapa yang beli sih Pak, siapa yang beli sih Mas Imam yang membeli sayur terutama untuk yang tadi penampung tadi atau mungkin konsumennya siapa? Kalau untuk yang di penampung kan dia dibawa ke Jakarta. Kita dibawa ke Jakarta, terus kalau misalnya langsung itu ya, kalau misalnya ikut pameran kita lihat dulu tuh pasarnya, dimana misalnya orang-orang kota atau apa gitu kan, kalau misalnya langsung ke rumah-rumah ya warga sekitar gitu. Karena kita lebih mengajarkan ke anak ya, tapi bukan mempekerjakan anak, bukan. Tapi memberi pelajaran ya? Memberi pelajaran. Mereka praktik langsung? Praktik langsung. Kalau hasil dari ini sendiri kan sebenarnya mereka sudah menjual gitu. Apakah mereka juga nanti menikmati atau sebagian dari hasil penjualan itu akan dimasukkan ke sekolah untuk infrastruktur atau untuk fasilitas ke depannya? Ya kalau dari hasil panen produk-produk yang dilakukan anak, ya kita putar lagi ya. Kita putar lagi untuk kebutuhan praktikum lagi gitu. Jadi si anak itu kita ajarkan bagaimana caranya, apa namanya, dari hasil ini tuh sekolah itu bisa tetap jalan gitu. Bersumbangsi juga ya anak-anak tersebut gitu ya. Oke, aku ke Pak Sulis ya untuk yang closing nih Pak ya. Ini sebenarnya masyarakat mungkin saya pun tertarik untuk melihat langsung. Karena tadi menggoda banget itu sekolahnya karena di tengah alam, sementara sekolah alam di Jakarta cukup mahal ya. Kita tahu. Nah di sana kan berarti kan anak-anak di sana belajar gratis dengan benar-benar di tengah alam. Nah itu memang konsepnya di biot seperti itu ya? Ya betul, jadi kita sudah cukup banyak alam yang dirusak untuk manusia. Jadi kita membangun sekolah ini memang basisnya harus tetap alami, menjaga alam. Jadi sedikit, seminim mungkin kita menggunakan wilayah atau lahan-lahan dan menggunakan bahan-bahan yang non-alami. Karena itu kita menyatu dengan alam. Nah ini konsep yang sebetulnya dicari di kota-kota. Jadi kalau di kota besar itu orang ingin bikin sekolah hijau, tanam macem-macem. Nah kita kalau sudah di situ sudah hijau, kenapa tidak dipertahankan. Bahkan kita melarang untuk menebang pohon sembarangan karena susah untuk menghidupkan pohon. Kalau perlu bangunannya dibelokkan dari pohon yang akan di. Karena orang datang ke sana untuk menikmati alam, kenapa kita harus merusak alam itu sendiri ya Pak? Jadi cinta alam itu juga bagian dari cinta kasih kita untuk kehidupan kita dan untuk warisan kita di masa depan. Semoga juga konsep ini bisa terus diadopsi untuk beberapa wilayah lain ya Pak Solis. Terima kasih Pak Solis dan juga Mas Iman. Terima kasih Pak Solis dan Mas Iman. Pemirsa kami masih memiliki beragam informasi lain tetap bersama kami di Halo Indonesia.